Sementara itu Saudara, Pasar Takjil Ramadhan yang berada di Jalan Tepang Limanyak Makam Lampineng, Banda Aceh selalu ramai dikunjungi pembeli karena hanya dibuka saat bulan Ramadhan. Ada beberapa makanan khas Aceh yang dimasak langsung di lokasi sehingga menarik minat pembeli untuk menambah menu buka puasa mereka di rumah. Beginilah suasana sore hari di Pasar Takjil Ramadhan yang berada di Jalan Tepang Limanyak Makam Lampineng, Banda Aceh yang selalu ramai dikunjungi pembeli. Pasar ini hanya dibuka saat bulan Suci Ramadhan. Banyak pedagang makanan yang berasal dari Banda Aceh maupun Aceh Besar membuka lapak untuk menjual aneka jajanan takjil Ramadhan. Nah uniknya, ada beberapa lapak yang menjual makanan maupun jajanan khas Aceh yang dimasak langsung di lokasi. Seperti gulai bebek khas Aceh Besar, ayam tangkap, gulai ayam kampung masak mirah, pulut panggang, ikan panggang bumbu kuning, dan mie caluk kas pidi. Makanan ini ramai diburu pembeli karena bisa menambah menu buka puasa mereka di rumah dan masih hangat untuk disantap. Selain itu, harganya juga tergolong murah. Seperti ayam tangkap seporsi dijual Rp10.000, begitu juga gulai bebek khas Aceh Besar dan ayam kampung masak mirah juga dijual seharga Rp10.000 per porsi. Sedangkan untuk jajanan seperti pulut panggang dijual seharga Rp1.000 persatuannya. Tak hanya itu, banyak juga warga yang membeli ikan panggang bumbu kuning yang dijual di pasar takjil itu. Ikan segera yang disajikan juga bisa dipilih langsung oleh pembeli sesuai dengan ukuran dan besarnya ikan yang dipesan. Jenis penganan lainnya yang juga menjadi favorit adalah es kelapa muda dan mie caluk kas pidi yang juga ramai diburu pembeli. Makanan khas Aceh Besar, ini bebek, ayam, ayam pulek, ayam goreng, ayam bakar. Ini kebanyakan, banyak peminat, ayam goreng. Lompong pecah, gadung-gadung, mie caluk. Kalau khas yang di sini apa, kak? Mie caluk? Berbagai menu untuk berbuka puasa bisa ditemui di pasar musiman ini. Bagi pedagang pasar ini menjadi keberkahan tersendiri karena bisa menambah pendapatan selama Ramadan. Selain di Jalan Teh Panglima Nyakmakam, ada 25 titik lokasi penjualan takjil lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Terima kasih telah menonton!